Russia launching the full scale invasion of Ukraine Perang Rusia dan Ukraina telah meletus Ribuan korban udah melayak Gedung-gedung kebakaran Serangan udara terus datang Tapi sebenernya, kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa Rusia bisa nyerang Ukraina? Dan benarkah perang dunia ketiga udah di depan mata? Oke, sebenernya untuk ngerti isu ini Kita mesti lihat ke belakang Yang pasti, para ahli udah berpendapat Kalau konflik ini sebenernya berpusat di satu orang Putin, sang presiden Rusia Tentang masa lalu, dan juga warisannya Inilah kisahnya Singkat cerita, tahun lalu Putin merbitin sebuah tulisan Yang intinya dia cerita bagaimana Rusia dan Ukraina itu Menurutnya berasal dari akar kebudayaan yang sama Jadi mereka itu Ibarat saudara sebangsa Apalagi dua ini juga pernah kegabung Di negara super besar bernama Uni Soviet Tapi dulu, sehabis perang dunia kedua Uni Soviet itu ibarat raksasa Makanya negara-negara barat lalu bersatu Bikin geng militer raksasa Yang buat jadi penandingnya Namanya adalah NATO Nah, kedua raksasa ini puluhan tahun perang dingin Yang sebenernya gak berkaitan sama es ataupun salju Sampai akhirnya Uni Soviet pecah Dan Putin melihat perpecahan ini sebagai bencana besar Mimpi buruk dia semakin terwujud Pas melihat negara-negara dekat Rusia Seiring waktu ikut bergabung dengan NATO Bagaimana dengan Ukraina sendiri? Udah banyak penduduk sana yang perlahan-lahan pengen mihak barat Makanya dulu waktu presiden mereka ngejauh dari barat Dan justru deket sama Putin Rakyatnya justru pada kesel Mereka dimu besar dan ngelengserin sang pemimpin Ujungnya Rusia mencaplok sebagian area Ukraina Biar tetap bisa punya pengaruh di sana Dari sinilah hari-hari gak berjalan tenang Lima tahun kemudian Seseorang berlatar komedian berhasil dapat kepercayaan jadi presiden Ukraina Sejak itu juga ternyata angin berbalik Ukraina justru deket lagi sama NATO Yang perlu kita tahu NATO itu punya peraturan kayak begini Kalau ada satu anggotanya jadi serang Seluruh anggota lainnya akan ikut berperang Makanya ngeliat tetangga paling deket malah main sama geng lawan Tentu Putin jadi gak nyaman Habis itu bener aja Rusia dalam tenang kutip nodongin senjatanya ke Ukraina Sambil Putin nuntut beberapa permintaan Di antaranya NATO mesti menarik pasukan dan senjatanya dari negara-negara deket Rusia Dan NATO gak boleh nambah lagi anggota baru Kalau deki gini pastinya diskusi berjalan alot Para petinggi dunia pun ngasih peringatan Kalau Rusia bakal nyerang dalam hitungan hari Dan sayangnya kita semua tahu prediksi itu akhirnya jadi kenyataan Malam itu Putin ngakuin dua daerah Ukraina sebagai negara merdeka Dan gerakin tentaranya kesana Serangan pertama lalu datang Presiden Ukraina langsung berlakuin darurat militer Seluruh warganya dihimbau berlindung di rumah atau banker peninggalan perang Tetapi kondisi terus saja menjepit Sang pemimpin pun menyerukan warganya untuk ikut berjuang bela negaranya Pertarungan pun berjalan sengit Semua mata dunia tertuju ke mereka Oke, jadi ujungnya gimana kelanjutannya? Apakah bakal jadi perang dunia ketiga dan Indonesia juga kebawa-bawa? Singkatnya, belum tentu Waktu video ini dibikin, Rusia dan Ukraina sama-sama masih sendiri Negara-negara lain mulai nunjukin Miha kemana? Tapi sementara, Indonesia nggak dulu Katanya kita mengecam perang Tapi kita juga nggak akan lepas dari dampak isu ini Nilai dolar, harga bahan bakar, sampai harga roti, mie, dan sereal mungkin bakal naik Kalau menurut kalian, kartu apa yang bakal dimainin Rusia, Ukraina, dan NATO selanjutnya? Dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!